Untuk aku sulit di senam karena senam membutuhi kerja keras, bukan saya bilang pageant tidak membutuhi kerja keras, tetapi senam harus latihan setiap hari dan cedera, tetapi masih harus tetap lanjut dan itu pun tidak selalu kita berhasil. Dan kadang kita juga kecapean karena senam, tetapi kita juga masih harus latihan, jadi ya untuk saya lebih berat jadi atlet. Semuanya? Ya. Dari bergu sama perak itu digabung dapat 35 juta? Ya. Lumayan ya banyak ya? Lumayan. Buat beli apa? Buat nabung sih. Oh, tak kira buat beli latu-latu ini enggak? Hehehe. Oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng rumo om, bimbang kowa-kowa, ayo jagungan bareng, jagungan Surabaya. Ayo rek, ketemu neri jagungan Surabaya, jagungan gara caca. Ayo rek, Surabaya. Hari ini saya akan jagungan dan dengan anak yang sekolahnya masih SMP, dikategorikan anak generasi G atau J Linial. Banyak prestasi yang mereka capek, baik itu di bidang olahraga maupun di bidang fashion kecantikan. Mereka ini mengawali karirnya itu di bidang olahraga senam, senam artistik, senam yang pakai loncat-loncat, pakai alat balok dan pakai alat-alat pegangan itu. Beberapa kali kejuaraan dan prestasi yang didapat, baik itu medali emas maupun medali perak. Yang terakhir adalah mereka di bidang model atau istilahnya pigeon, putri anak Indonesia tahun 2022. Itu menjadi kebanggaan arek Surabaya, Kususe, dan Jawa Timur pada umumnya. Karena mereka mewakili Jawa Timur I dan sampai pada final beberapa bulan yang lalu, anak ini dinobatkan sebagai juara satu untuk putri Indonesia. Tepuk tangan untuk Kaila. Nama panjangnya adalah, ini saya bacanya, panjang masalahnya, Viviane Kaila Yosepin Lim. Panggilannya Kaila ya? Iya Pak. Gimana Kaila kabarnya? Baik Pak, apa bagaimana? Saya juga sehat, coba Kaila ceritakan, karena mengawali karir senam, olahraga senam, ini kalau nggak salah semenjak SD ya? Iya Pak. Boleh diceritakan? Sudah, dari dulu saya SD, saya sudah suka sama olahraga Pak jadinya. Jadi ya, aku itu sebenarnya nonton video-video sukanya. Oh video. Ya, habis itu ada video satu ini, muncul kayak ada atlet-atlet dunia salto-salto gitu. Aku dulu tuh anaknya sangat bener, berenergi, jadi ya kayak pingin. Aku juga ngomong ke mama, mami ini apa? Aku kok pingin. Mama pun nyariin aku tempat-tempat senam. Sejak ketemu, aku udah mulai jatuh cinta sama senam, maksudnya kayak pingin lakuin setiap hari gitu. Sampai sekarang, Tuhan memberkati aku dan membuat saya atlet Jawa Timur. Pertama kali ikut di klub senam mana dulu? Di Zazis Gymnastics. Di Citralen? Iya, di Citralen. Itu kan olahraga loncat ya, olahraga loncat, salto, segala macem. Awal kali melakukan senam seperti itu, apa nggak takut kalau nanti cedera? Aku dulu takut, tetapi tambah lama kayak udah kebiasaan gitu. Sama dulu aku kecil, sebelum senam itu aku juga udah melakukan kayak yoga, balet. Jadi juga udah terbiasa dengan olahraga-olahraga seperti itu. Jadi senam ini kan ya mirip-mirip balet ya? Kalau balet pakai? Agak anggun-anggun juga senam ini. Senam ini ya? Semenjak kelas berapa dulu? Semenjak kelas 3 SD. 3 SD sudah? Senam. Ikut klub senam? Sudah ikut kelas klub senam. Awalnya ikut senam itu sebagai wadah untuk olahraga menyiatkan badan, apa memang sudah mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan untuk bisa berprestasi di senam artistik ini? Dari dulu sudah menjadi atlet dunia untuk senam. Bagi Indonesia, soalnya memang sudah impianku dari kecil sama hatiku emang mau ke sana. Oh, memang sudah punya cicat-cita begitu melihat banyak video atlet-atlet senam artistik ini dan timbul punya keinginan untuk menjadi juara dunia ya? Ikut bertanding senam dalam satu kejuaraan, mungkin di tingkat sekolah atau mungkin di tingkat Surabaya atau mungkin di tingkat Jawa Timur, pertama kali ikut di mana? Pertama kali ikut itu masih kayak lomba antar klub. Lomba antar klub, Surabaya aja? Lokalan Surabaya aja berarti? Ya, antar klub saya sama klub lain. Ya, pertama kali ya emang belum terlalu, tetapi sejak itu udah kayak ikut lomba, porprof dan lain. Habis setahun setengah aku masuk senam, aku udah ikut porprof. Oh, udah ikut porprof ya? Udah ikut porprof. Porprof yang kemarin? Yang di mana? Lomba Jember kemarin? Kalau nggak salah, nggak. Porprof. Lamongan? 2019, senengah nggak? 2020, ya. 2019 terakhir, 2020, akhirnya sudah covid ya? Ya, sejak itu aku udah ikut lomba, porprof. Juara berapa, Pak? Dulu juara satu berhubung, juara tiga perorangan. Berarti mendapatkan satu medali emas perorangan? Satu medali emas bergu, satu medali perak, eh perunggu perorangan. Oh, perunggunya perorangan. Ya. Pergunya emas? Ya. Berarti sudah dapat bonus? Sudah. Dapat berapa dari pemerintah kota? Kalau nggak salah, 35 juta. Semuanya? Ya, semua. Dari bergu sama perak itu digabung dapat 35 juta? Ya. Lumayan ya, banyak ya? Lumayan. Buat beli apa? Buat nabung sih. Oh, tak kira buat beli latu-latu. Enggak. Iya. Setelah kejuaraan porprof, kan banyak lagi sekarang ini kejuaraan-kejuaraan yang lainnya. Apa yang sudah pernah diikuti kejuaraan yang lainnya? Aku juga barusan ikut yang porprof. Porprof? Sama kejurprof. Kejurprof, ya. Sama kejurnas. Oh, pernah kejurnas? Terakhir? Tahun lalu. Tahun lalu? Ya, sejak habis corona. Habis corona itu. Di Jakarta? Di... Enggak, di mana? Di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung ya? Iya. Kejurnasnya. Dapat juara berapa? Dapat dua perak. Dua perak? Iya. Lumayan dua perak ya. Terus tertarik pada Pijen. Ini kan dunia, katakan dunia model ya, tapi kan banyak dikategorikan, mereka bukan cuma di atas catwalk saja, tapi mereka juga harus mempunyai suatu pandangan-pandangan ke depan, banyak pengatauan, dan apa yang menjadi ketertarian di dunia Pijen. Aku masuk dunia Pijen karena aku mau menginspirasi anak-anak di luar sana, bukan dengan hanya senamku, tetapi juga dengan Pijen. Karena untuk saya, jika kita mau, kita pasti bisa. Jadinya dengan saya ikut Pijen, saya juga mau membuat anak-anak di luar sana yang mempunyai impian untuk mengejar impiannya. Siapa yang mengajari di dunia Pijen? Kak Edo. Oh, Kak Edo. Yang memberikan satu motivasi. Motivasi, mengajari aku dari nol semua adalah Kak Edo. Dia yang membuat saya mempunyai talenta atau mempunyai motivasi untuk mengikuti Pijen ini. Sulit mana? Di senam artristik atau di dunia Pijen? Untuk aku sulit di senam, karena senam membutuhi kerja keras. Bukan saya bilang Pijen tidak membutuhi kerja keras, tetapi senam harus latihan setiap hari dan cedera. Tetapi masih harus tetap lanjut dan itu pun tidak selalu kita berhasil dan kadang kita juga kecapean karena senam, tetapi kita juga masih harus latihan. Jadi ya, untuk saya lebih berat jadi atlet. Beratnya lebih berat jadi atlet. Seneng lah, seneng mana? Antara Pijen sama jadi atlet, seorang atlet. Nah, kan sama-sama kalau jadi atlet, bisa dalam tataran tingkat dunia juga bisa. Di dunia Pijen pun juga menjadi seorang, bisa jadi putri Indonesia, atau seorang yang di kejuaraan dunia itu apa namanya? Olympic World Championship? World Championship ya, yang dunia, dunia kayak putri Indonesia itu apa? Yang di dunia apa namanya? Miss Universe. Miss Universe. Kan bisa juga sebagai Miss Universe. Itu sama-sama terkenalnya. Impiannya kira-kira nanti dari kedua pilihan ini mana yang paling nanti salah satunya harus benar-benar terfokus ke sana? Senam. Senam ya? Karena memang udah dari kecil hatiku udah suka senam. Jadi ya, dari kecil udah punya tujuan untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Jadi ya, untuk aku harus milih yang hatiku mau dulu. Nah, kalau di olahraga senam, kan butuh latihan tiap hari. Ya. Rutinitas dan latihan itu benar-benar nantinya akan bisa menunjang daripada hasil yang akan dilampaui. Mengganggu sekolah nggak? Mengganggu. Mengganggu ya? Tapi, ya sekolah untungnya mengasih support. Dan aku pun juga berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas biar nggak bikin ketinggalan. Apalagi kalau sudah mendekati? Lomba. Lomba. Ada penggodokan di puslada atau peratnasan seperti itu. Waktu di puslada kemarin, juga ada karantina gitu? Aku belum puslada. Karena waktu puslada kemarin, aku masih umur 11. Oh, belum masuk puslada ya? Belum. Jadi, waktu kejurnas kemarin, langsung aja ikut kejurnas? Kejurnas kemarin itu pakai... Yang anak-anak. Oh, anak-anak. Iya. Jadi... Junior, yang pakai junior. Jadi belum yang... Sama kita kan juga lomba, juga kejurnas doang. Iya. Kemarinan juga dinobatkan sebagai putri anak. Ini apa saja saat itu menjadi keikutsurtaan di dalam dunia pijen dan kategori putri anak Indonesia melalui karantina nggak waktu itu? Melalui seminggu karantina. Seminggu karantina tidak boleh ditunggu orang tua? Boleh. Soalnya di karantinanya kita juga melakukan kayak kontes-kontes juga, kayak ngomong, lalu kayak jawab pertanyaan, kelas jalan, kelas dansa. Jadinya di sana juga boleh diawasi orang tua. Oh, boleh. Nginepe nggak di dalam satu rumah. Tapi sama orang tua cari penginepan sendiri gitu? Di satu hotel. Nginepnya untuk anak-anak pijen. Tapi boleh. Orang tua dari sekitar situ boleh. Jadi benar-benar nggak dipisahkan dari orang tua. Karena masih anak-anak ya. Iya. Masih ingat nggak pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan pada saat Kayla menjadi beserta putri anak Indonesia? Pertanyaan apa ya sama panitia? Panitianya nggak kalau nanyain pertanyaan. Cuman waktu di on stage-nya kalau ditanyain pertanyaan. Apa? Masih ingat pertanyaannya apa? Bagaimana cara menjaga. Apa itu toleransi bagimu? Itu pertanyaannya. Toleransi adalah saat kita semua saling menghargai budaya satu sama lain dan saat kita semua menyatu karena kita Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Di Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi. Toleransi meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda apalah banyak lagi. Tapi kita tidak boleh saling menghujat. Kita tidak boleh saling melecehkan dan merendahkan satu sama lainnya. Karena semua itu kan makhluk Tuhan, makhluk yang paling mulia dan semua itu derajatnya sama. Cuma mungkin yang membedakan ya kesempatan saja. Kan seperti itu. Terus pertanyaan apa lagi kira-kira? Cuman itu. Satu dok? Ya. Oh, itu waktu di on stage final? Itu waktu udah final top 5 itu. Nah ya, di on stage top 5 final. Jadi disiarkan secara langsung itu? TV langsung juga ya? Ya. Oh, TV apa waktu itu? Di Youtube. Oh, di Youtube ada ya? Gak grogi waktu di on stage 5 finalis. Enggak. Aku sih, untuk aku, lebih ke Kak Papa Santai aja. Mungkin Pak sudah mendapat bocoran pertanyaan? Enggak ada bocoran-bocoran pertanyaannya? Enggak dapat ya? Jadi jawabnya secara naluri, secara pengatauan yang kamu punyai, akhirnya tersampaikan di Dewan Juri. Mungkin di dalam putri anak ini, kamu kan kalau putri Indonesia kan terus dicak keliling kemana, kemana, kemana. Ini ada enggak seperti itu? Belum ada untuk sekarang, karena kita juga masih anak-anak, tetapi kita juga masih aktif dengan menjadi juri, mengikuti fashion show-fashion show, kayak gitu. Oh, belum ya? Jadi belum. Tapi, ini kan satu tahun ya, kejuaraannya setiap tahun ya. Ini 2022, nanti 2023, sekarang ini, ini adalah 2023. Nanti ada lagi pasti? Ada. Berarti kamu yang menyerahkan mahkota seperti yang nanti akan kita lihat. Coba di-install anunya. Nah. Ini di Jakarta ini? Ya, ini lagi di Jakarta. Di mana anunya? Finalnya di mana? Tempatnya? Di hotel? Enggak, kayak di gedung gitu. Di gedung. Nah, ini. Lima, besarnya mana aja? Jatim 1. Lampung. Lampung. Terus? Jatim 2. Jatim 2, dari mana? Yang Karina Afandi. Enggak, Jatim 1 itu Surabaya termasuk. Jatim 2 juga Surabaya. Oh, Jatim 2 juga Surabaya. Apa yang membedakan Jatim 1 sama Jatim 2? Kok ada Jatim 1, Jatim 2? Jatim 2 itu yang juara 2 di Jawa Timur. Oh, Jatim 2 itu yang juara 2 di Jawa Timur. Tapi ikut final Putri Anak. Ya, top 3 besar ikut. Top 3 besar dia ikut? Iya. Semua ikut. Jadi ada di Jakarta juga. Dari Putri Anak Indonesia 2022, Jawa Timur 1. Dapat hadiah apa lagi ini selain pegang piala itu? Dapat makotanya. Iya makotanya. Mungkin dapat tabungan, dapat mobil lah. Enggak. Kalau Putri Indonesia kan dapat mobil itu? Iya. Ini tidak ya? Belum. Oh, banyak loh. Ya, Tahim. Setelah kamu dinobatkan menjadi Putri Anak Indonesia di tahun 2022, perasaannya gimana? Perasaannya senang. Bagia kalau udah berhasil untuk juara dengan semua susah payah kerja. Jadi ya, ya sangat senang aja dan ingin mulai menginspirasi anak-anak di luar sana. Karena kalau aku bisa, mereka juga bisa. Mungkin agak kembali ke belakang. Latihannya berapa lama sih pada saat tampil untuk Putri Indonesia ini? Persiapannya? Persiapannya? Berapa bulan? Satu bulan? Dua bulan? Satu minggu? Lebih. Lebih? Lebih? Tiga, empat bulan. Oh, lama ya? Iya. Ya, dilatih sama Kak siapa tadi? Kak Edo. Kak Edo itu? Iya. Dilatih untuk jalan. Dilatih jalan, dilatih public speaking. Public speaking. Oh, Pak Edo itu yang dilatih ya? Iya. Banyak berperan juga ya, Kak Edo ya? Iya, banyak banget. Waktu ke mana? Ke Jakarta. Jakarta ya tadi itu ya? Iya, Jakarta. Ikut juga, Kak Edo? Ikut. Oh, sama mamanya juga ikut? Ikut. Kami juga senang ada anak-anak remaja, anak-anak generasi C yang mempunyai suatu bakat. Beberapa kali di podcast saya ini, kita juga mengundang mantan Putri Indonesia, Putri Badek, Putri Jawa Timur, Duta Baca, macam-macam lah. Mudah-mudahan ini juga akan terinspirasi bagi anak-anak yang lainnya. Kalau mau datang ke sini, sudah mempunyai suatu prestasi, maupun belum punya prestasi, tapi kalau ada mempunyai suatu bakat atau mungkin apa yang mereka ingin sampaikan, ingin tampilkan, silahkan monggo di podcastnya Cak Ji ya, Wakil Wali Kota Surabaya. Oke lah, yang terakhir mungkin, untuk closing statement kamu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak seusia kamu, baik itu mereka yang menekuni di bidang olahraga berprestasi, maupun yang menekuni di bidang pigeon, sampaikan. Boleh pakai bahasa Inggris, silahkan, nanti di gabung-gabung juga boleh. Untuk bidang olahraga, for me, you should all just do your best and never give up, because if you don't give up on your dream, I believe that you can do it. Meanwhile, for the putri-putri, or any other dreams out there that you guys have, just be yourself. Because if you be yourself, your belt yourself is always enough, and you can make it. Thank you. Thank you. Tempulangan untuk Kayla. Selamat, terima kasih untuk Kayla bisa membagikan pengalamannya mereka di bidang olahraga prestasi, senam artistik, maupun yang di bidang pageant. Putri Anak Indonesia 2022, dan sangat membanggakan orang tuanya, membanggakan Provinsi Jawa Timur, khususnya membanggakan kota Surabaya yang kita pimpin bersama Pak Erik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kayla, terus berprestasi, terus mengejar impian dan cita-citanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, untuk menjadi atlet senam artistik, mereka bisa akan capai pada tingkatan yang sampai puncaknya. Oke. Keripik ini keripik UMKM Surabaya, ini namanya adalah keripik singkong manis. Keripik singkong, produk UMKM kota Surabaya, cocok untuk semua baca milan ya, baca milan lagi nonton TV atau jagungan bersama keluarganya, dan harganya tidak terlalu mahal. Dan kalau mau pesen, ada link teleponnya maupun di WhatsApp-nya. Keripik singkong, kota Surabaya, produk UMKM, UMKM Maju, tentunya akan membantu aktivitas para penggemar atau mereka yang memproduksi daripada keripik ini. Oke. Terima kasih telah menonton!